Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Penjabat Gubernur Jawa Barat Beh Mahmudin menyaksikan laga Timnas Indonesia versus China bersama dengan warga dalam gelaran Nobar di jalan depan gedung Satu Kota Bandung pada hari Selasa 15 Oktober 2024 malam. Meski Timnas Indonesia kalah dari China, Beh Mahmudin pun tetap mengapresiasi perjuangan Tim Garuda. Laga antara Timnas Indonesia versus China digelar pada Selasa 15 Oktober 2024. Penjabat Gubernur Jawa Barat Beh Mahmudin pun turut menyaksikan laga tersebut bersama warga di jalan depan gedung Satu Kota Bandung, tepatnya di jalan di Penegoro. Antusias warga pun ditunjukkan oleh banyaknya yang menonton bersama PJ Gubernur Jawa Barat pada gelaran Nobar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Namun dalam laga tersebut Indonesia mengalami kekalahan dari China dengan skor 1-2. Meski begitu, Beh Mahmudin tetap mengapresiasi perjuangan Timnas. Menurutnya, masyarakat pun sangat merindukan Timnas yang berprestasi, terpasuk pada Piala Dunia. Timnas Indonesia Pada tiga pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia, bermain imbang 0-0 melawan Australia, lalu 1-1 versus Arab Saudi, dan 2-2 kontra Bahrain. Budi Hartati, Bandung TV